dan kenapa insya Allah sehat, karena saya maunya yang sehat untuk anak dan keluarga saya tipsnya itu apa aja sih Bu, kalau masanan yang sehat itu harus gimana aja? saya menghindari vaksin, tapi memang dari sebelum punya anak saya juga menghindari vaksin sih karena mungkin background saya orang kesehatan, jadi saya paham oh ibu udah ada kesehatan? iya saya bidang sebetulnya gitu terus dari situ, ya keterusan aja masak tuh menghindari jadi harus jelas dulu nih, individuannya apa gitu nggak cuma asal enak, nggak asal menarik, kadang kan biar menarik kasih kewarna gitu saya rasa nggak perlu menarik tapi sehat Intro Halo teman-teman di SML UMKM kembali lagi dengan saya Billy Auriza di podcast UMKM Talks nah hari ini saya sudah bersama dengan ibu Dian yang memiliki usaha catering dengan brand Dian Catering ibu Dian ini merupakan salah satu binaan kami di SML UMKM Center yang batch kedua, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seru nih sama ibu Dian karena cateringnya ibu Dian ini catering yang beda dari yang lain kenapa? karena sehat tanpa pengawet dan udah dapat halal juga dari MUI jadi kualitasnya udah nggak diraguin lagi nih makanya kita mau langsung tanya-tanya aja gimana caranya ibu Dian ini mengembangkan bisnis cateringnya sampai bisa dapat sertifikat halal dari MUI oke kalau gitu kita sampai dulu ya kemudiannya halo ibu halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu apa kabar nih hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman yang dengerin podcast ini juga semuanya dalam keadaan baik dan sehat semua aja nih bu kita kan mau ngobrol-ngobrol sama ibu terkait bisnis ibu mungkin ibu bisa cerita dulu backgroundnya ibu kenapa yang telah memilih usaha di bidang kuliner khususnya di catering ini? awalnya sih bukan memilih ya awalnya bukan memilih ya iya itu ada kodarulo jadi saya tuh punya anak pertama itu kodarulo dia dibilang sakit bukan tapi perkembangannya tuh agak beda dari anak-anak yang lain sampai masuknya gizi buruk padahal itu anak semuanya saya yang kurus akhirnya dokter tuh wanti-wanti ini hindari pengawet hindari makanan ini, itu, ini, itu akhirnya saya tuh ah udah deh saya bikin aja apa-apa semua saya bikin biar terjamin ya bu? iya biar jelas makanya meskipun di diagnosa ini gizinya buruk itu saya nggak sedih langkah saya feel guilty lagi karena saya tahu apa yang masuk ke mulut dia gitu dari situ saya kopi masak coba-coba resep segala macem sampai akhirnya ada tetangga, ada saudara suka ikuti cip-icip dari situ mulai biasanya tuh makanan yang ibu bikin dulu tuh apa? biasanya berawal dari yang anak-anak sepak apa aja tuh yang banyak? cemilan cemilan dulu tuh pokoknya cemilan yang dia suka saya bikin risol anak saya tuh suka banget yang besar aku suka banget aku suka risol awalnya beli kan beli, beli, beli lama-lama udah lah masa sih saya nggak bisa bikin trial bikin gitu terus ada beberapa lagi makanan yang di rumah dinca segala macem itu saya bikin sendiri dan kenapa insya Allah sehat? karena saya maunya yang sehat untuk anak dan keluarga saya tim saya tuh apa aja sih kalau masanan yang sehat tuh harus gimana aja? saya menghindari vaksin tapi memang dari sebelum punya anak saya juga menghindari vaksin sih karena mungkin bedroom saya orang kesehatan jadi saya paham oh ibu udah ada kesehatan? ya saya bidan sebetulnya gitu terus dari situ ya keterusan aja masak tuh menghindari jadi harus jelas dulu nih gitu individuannya apa gitu nggak cuma asal enak asal menarik kadang kan biar menarik kasih ke warna gitu saya rasa nggak perlu menarik mungkin sehat gitu terus dari testimoni-testimoni yang didapet tuh walaupun kan kadang penampilannya kurang menarik tapi dari testimoni pelanggan tuh gimana? mereka mah salah enggak salah gitu? eee kalau yang paham enggak? nggak jadi pernah tuh ada yang bu kok kue rumpurnya beda ya? gitu oh iya saya soalnya nggak pakai pewarna gitu oh iya udah nggak apa-apa nggak apa-apa gitu aja gitu iya biar menarik agak kuning itu kan pakai pewarna gitu atau kayak basok kok rasanya teksturnya beda? iya saya nggak pakai pengenyal saya pengenyalnya cuma pakai telur mengandalkan dari telur gitu itu beda sama pewarna ini betul amidang sehat oh gitu ya oh ya udah it's okay terus ya biasanya sih kalau yang paham mereka ini nggak masalah gitu karena ya itu kesehatan iya kan awalnya nih masih coba-coba temen keluarga gitu ya nah terus mulai cateringnya tuh tahun berapa? catering itu 2011 2011 nah itu gimana terbuka kita? catering pesanan pertama pesanan pertama itu jadi awalnya supir saya tuh kita ngobrol di mobil supir saya ceritakan gini bu kita buka catering ya bu gitu kenapa wujud gue juga deh saya bilang gitu ada saya di Surambaya tuh cateringan seru tau bu dia bilang gitu oh iya saat itu suami saya kerja di PH kita ingat ya bu ke kantor bapak gitu oh iya gitu cari SDM nya dulu deh eh saya bilang gitu karena memang saat itu belum buka terus ngobrol tuh sama ada di dekat rumah tuh tukang masak segala macem ya kan berjalan padaran pertama itu untuk krusiti di PH di start vision jadi sehari itu kita kirim 4 kali untuk sarapan makan siang makan malam sama tengah malam dari pagi naik pagi lagi ya ada tengah malam karena mereka konsertif ya itu pengiriman tuh minimal 100 box wah lumayan tuh disitu tuh eh capek banget ya gitu sampe masya Allah deh tapi masya Allah itu berapa SDM tuh gue mulainin? SDM laki-laki 3 perempuannya 3 6 kalau laki-laki kan cenderung yang 2 ngirim gitu kalau yang 1 tuh khusus ini di-staplesin box karena dulu masih jaman di-staples karena sekarang kan dilipet cuma disurip-suripin dulu masih dilipet nah terus itu jadi yang 1 orang tuh khusus aja dia ngelimetin box aja sesuai ngelimetin box gugusin sambal sampai pagi sampai pagi lagi dari situ tuh Alhamdulillah mulai ada catering gedung kayak gitu-gitu dari Cikal dari Bakri University oh dari Bakri juga Alhamdulillah kebetulan saya makasih sama Nifu si tas Bakri waktu itu saya 2012 2012 dari 2012 saya masih SD tapi emang udah ada waktu itu iya enggak sengaja loh dunia ini saya lupit ya ternyata ya iya ternyata iya udah langsung banyak kayak gue maksudnya yang pes tentu udah sampai lembaga-lembaga gitu walaupun masih awal masih mulai-mulai gitu Alhamdulillah sih udah dipercaya berarti ini karena emang karena emang sehat terjadi ibu insya Allah terus bu ini seiring berjalannya waktu kan ibu juga mengurus perizinan tuh perizinan-perizinan usaha itu apa aja perizinan usaha syarat-syaratnya atau cara-caranya gitu yang pertama saya urus tuh halal kalau halal waktu itu dipasilitasi dari DINCOP terus light hygiene karena kan memang cara tutup Catherine kan hanya halal sama light hygiene kan gitu itu cara-cara prosesnya gimana bu? kalau untuk light hygiene itu yang pertama kita cek lab dulu enggak pertama pelatihan ikut pelatihan dulu food handler ada ada dari DINCOP food handler jadi setelah food handler baru tuh kita di arahkan untuk menghubungi puskesmas setempat saya menghubungi gitu ini saya mau ini mereka survei setelah mereka survei baru saya menghubungi lantai sedar untuk cek lab cek labnya kan SDM-nya di cek alatnya di cek airnya di cek makanannya di cek setelah itu lengkap baru mengajukan ke DINCOP jadi persyaratannya itu harus dari uji lab dulu food handler dulu iya perlatihan food handler dulu setelah dapet setelah setelah baru pengen ngajuin ke DINCOP pak saya pengen ngajuin ini dong gitu tahapannya gimana oh coba hubungin dulu pak puskesmas setempat ada bagian caseringnya kan nah mereka dateng survei oh bu nanti ini di cek dapur air segala macam hanya baru di cek kan nah baru mereka nanti bikin natural land setelah bikin natural land baru tuh apa yang harus diperbaiki sambil berjalan saya cek lab itu itu mulai tahun berapa ini baru simbat baru kemarin pas pandemi tapi prosesnya cukup cepat ya bu berarti alhamdulillah alhamdulillah nah yang denger-dengar juga ya dulu ibu sempet buka restoran iya itu gimana ceritanya bu boleh diceritain jadi jadi tuh saya kandidat buka praktek iya oh ibu masih praktek baru seorang sekarang enggak jadi waktu itu ada tahapan yang saya harus sekolah lagi harus kuliah lagi terus saya bilang gini terus saya bilang gini sama saya ah umi ipot ah gitu kalau kuliah anak-anak masih kecil saya punya belakangan masih kecil-kecil masih butuh bimbingan gitu borong-borong buku lu bikin tugas saya aja masih harus membimbing lu buka restoran aja uangnya sih buat restorannya daripada buang kuliah oh gitu akhirnya bukan tuh gitu tapi ya itulah memang sebuah tuh harus dengan ilmu gitu berdial aja gini-gini ternyata keteteran antara catering sama ke restoran bukan restoran sih ya lu makan sih akhirnya baru setahun setengah anak udah benar-benar karena mau fokus ke catering aja ya betul kalau catering ibu itu menu-menunya rata-rata masalah apa tuh bu? tergantung di kue sih oh tergantung kalau yang biasa di pesen gitu? kalau biasa di pesen ya tergantung mereka kadang rasamanan kadang menujak tabrakan gitu misalnya ada momen tuh asinan sama rendang gitu terus sayurnya apalagi sopnya apalagi saya kadang suka ngasih masukkan gue deh oh gak apa-apa deh soalnya mertua saya sukanya ini ibu saya sukanya ini oh iya oke jadi ya tergantung nah kue saja ya tapi yang biasanya nih apa kayak ciri khasnya tuh kedaerahan gitu apa tuh? Sunda karena itu orang Sunda betul dan rata-rata di sini marketnya juga sukanya makanan Sunda ya bu? iya sih kayaknya ya apa lagian mungkin balik ke jaman dulu kali ya makanan sekarang tuh hobinya jadi udah mulai carian lain-lain lagi gitu hmm udah terlalu ini kayaknya orang sarang udah terlalu jeneng jadi pengennya yang sehat-sehat lagi gitu kembali biar gak berpenyakcian iya itu akhirnya udah beberapa tahun kebelakang tuh pas pandemi mulai liwat oh mulai liwat karena memang saya di keluarga juga kalo ada ngumpul-ngumpul ngeliwat-ngeliwat gitu udah gitu mah bikin apa yang ya kita mah ala-ala Sunda lah gitu terus ya kadang ya kalo biasanya sih marketnya tuh kalo ada event event misalnya ada acara tetangga misalnya apa acara pembelaik gitu biasanya kan bawa makanan apa nasanya bawa ulit itu mereka suka akhirnya eh mau dong pesen eh mau dong pesen jadi coba-coba jadi kita lihat ada event yang mana gitu ini gitu bawa gitu produk baru nih gitu gak gak sengaja bilang ih produk baru gitu enggak cuman nih resep baru nih nyoba-nyoba gitu gimana masukannya karena kan memang ee butuh masukan juga gitu jadi dari situ mulai bertambah lagi customer-customer ya sih sejauh ini yang cocok aja ada yang enggak yang ada yang wacara selera kan beda selera terus ibu kan ibu juga mengikuti pelatihan dari SMWKM Center yang kedua ini itu pengalaman itu gimana selama ikut pelatihan apa aja yang ibu dapet dari pelatihan ini banyak mbak Alhamdulillah ee apa ee banyak banget ilumunya terus Alhamdulillah bisa saya terapkan pelan-pelan awalnya sih yang mempusing udah menerapkan gimana contohnya dari materi apa misalnya yang paling banyak tuh dari Bunda Dhani ee kalau kalau branding tuh saya sampai sekarang juga pasti belajar gitu kalau dari Bunda Dhani itu seperti pembukuan saya dari awal bikin pembukuan gitu cuman masih yang jadul banget gitu tulis tangan dibuku gitu dan itu kan kadang ada yang lewat-lewat betul habis sebanyak Bunda ngasih formula tuh terus oh iya iya enak ya oh ini bisa di hp ya gitu gampang jadi pulang dari pasar udah kan ter-input gitu jadi gak perlu yang kalau Bunda bilang apa ee waktu tenang gitu itu saya rasa gak perlu waktu tenang lagi kadang itu kan malam saya dikala udah malam udah mulai istirahat mau istirahat ya dah tuh masuk-masuk inboard gitu kalau dengan formula yang di spreadsheet itu Alhamdulillah pulang dari pasar gue masih inget emak-emak kan emak pulusan nah di input-input nah gitu gitu terus alhammanajemen tempat dapur segala macem itu tuh belajar gitu SOP ya itu ya itu belajar branding iya iya gitu saya punya ide tuh udah dari tahun kapan tapi jarang tapi tapi itu penting iya iya gitu bener-bener gitu ya akhirnya mulai itu IG hmm google terus rajin status WA gitu-gitu lu termasuk foto belajar foto produk juga ya bu? nah belajar foto produk itu kemarin suami saya yang dapet kesini bagi-bagi tugas jadi biasanya yang eksekusi di rumah ya beliau gitu karena kemarin yang belajar disitu tuh suami saya gitu berarti di support petali ya bu? ah bener-bener ya tadi kita udah dapetin insight-nya dari dari bu Dian jadi tentang pembukuan itu ternyata sangat penting dalam penjagaan usaha ya bu karena biar jelas untung ruginya gitu dan biar jelas perhitungannya gitu dulu dikirain ah yang penting kan ada untungnya nih misalnya modalnya 10 ribu cukup lah 5 ribu gitu dah 15 ribu harga jualnya ternyata kalo sampe detail operasionalnya sekian-sekian-sekian penyusutan alat oh iya-iya ternyata ini gak bisa listrik gajet gas gitu kalo kemarin tuh kayak penyusutan alat tuh gak kepikiran sampe kesitu gitu ternyata oh iya-iya ini ada perhitungannya gitu sekian tahun gitu kan akan dosa akhirnya mulai belajar tuh iya terus kalo gak salah juga ibu sempet ini ya survei kekuasaan dari customer itu gimana bu ceritanya? eee sebenernya sih biasanya survei juga cuman gak semua welcome kan karena customer gitu cuman kemarin tuh eee bunda Dhani bilang coba deh biar lebih terpok terarah gitu eee ke arah mana produknya sebetulnya apa sih yang akhirnya saya coba tuh sebar itu ya alhamdulillah ada beberapa poin yang bisa diambil gitu dari situ gitu jadi gak bisa jalan gitu aja gitu tapi memang harus ada step-stepnya yang dijalanin alhamdulillah sih terus kemarin nih ibu udah ikutan sidang akhir juga gitu boleh cerita-cerita ibu gimana pengalaman ibu di sidang? eee yang jelas malu dikasih waktu 15 menit gak sebelum-15 menit oh singkat ya katanya waduh uji iya gimana ya deg-dega nervous gitu enggak terlupa kan berasal jadi sidang waktu kuliah hahaha yang mengulang masa ya bu tapi eee disitu ya yang ibu dapat untuk bisnis ibu tuh selain dari perempuan selain dari branding juga ada hal lain lagi gak bu? hal lain maksudnya eee ya banyak sih yang diterapin eee selain mungkin eee jadi cirkelnya nambah ya gitu pertemanannya terus pengesah pasarnya juga jadi nambah banyak lumayan banyak deh Alhamdulillah ya ya terus eee untuk resep-resep yang ibu ngasakan di dunia eee itu udah sempet dibikin pembukuan gitu dulu? ya sudah karena itu materinya eee pabinyo gak bisa bu itu harus dibikin SOP-nya kalau ibu lagi gak bisa kan gunder gasnya iya ya bener juga kadang kan jadi kalau kita tuh tukang masak tuh kadang feeling aja main feeling cemlang cemung 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 gitu ribet kan kadang tiba 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 cuman selalu iya ya pak betul juga ya yaudah akhirnya dari situ mulai tuh pelan-pelan bikin eee eee SOP-nya bikin em bumbu gepuk persekian apa ini apa ini apa gitu jadi sekarang beberapa sih pelan-pelan mulai dilepatin awalnya resep tuh ngasih yang wah ngapakan tapi emang iya pak memang harus ada betul tapi kadang-kadang saya baru sadarnya sekarang gitu setelah dibimbingin di sini eee pembukuan cuma baru dijalaninnya pas iya iya oh iya 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 hal gue bermanfaat ya bu dan tadi setelah dibikin SOP-nya jadi makin rapi gak tubuh di dapur? Alhamdulillah makin rapi makin ringan bagi saya juga karena mendelegasikannya enak gitu oh ini nanti di gini ya nih ininya jadi gak perlu bawel ada yang gak paham gak gitu jadi meskipun kayak kemarin tuh terakhir ada orderan terus yang biasa bantuin gak bisa akhirnya kan ngambil yang lain lagi yang baru itu eee ini ya gini-gini jadi gak repot harus ngejelasin lagi ya jadi cuma tinggal apa yang gak pahamnya kita ingin tuh udah nanti semoga aja nanti bisa buka cabang jadi udah ada ini nih ya bu udah ada SOP-nya udah nanti iya iya kesan dan pesan ibu selama mengikuti kegiatan pelatihan dari SNK UMKN Center nih gimana aja bu kesan pertama pusing karena materi-materi itu ya materi karena PR namanya UMKN kan pasti yang ngerjain sendiri gitu pembukaan sendiri aduh kalo lagi banyak orderan kan ya ini tugas ya ini orderan dua-duanya ini gitu tapi ya itu pelan-pelan setelah dijalani satu-satu-satu-satu oh iya malah mempermudah gitu Alhamdulillah pokoknya bersyukur banget deh bersyukur ya Alhamdulillah Alhamdulillah jadi bisa sharing juga sama temen-temen kemarin tuh ada ponakan di Bekasi juga dia buka catering terus oh gak bisa gitu ini gini 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 oh gitu ya iya gitu terus Bibi belajar dari mana satu ponakan saya itu kemarin itu baru dapet ya tapi udah langsung matung nih mau udah bisa dipraktekin udah bisa sharing juga Alhamdulillah sih Alhamdulillah mungkin karena pelan-pelan itu kali ya gitu oh iya nanti mungkin ponakan ibu bisa ikut nih yang batch ketiga oh iya oh iya lumayan terakhir mungkin harapan ibu untuk visit ibu ke depannya ya ke depannya mudah-mudahan bisa lebih besar besar itu dalam artian bisa merangkul merangkul banyak SPM lagi gitu bisa jadi wasilah buat rezeki orang lain gitu jadi bukan rezeki saya dan keluarga saya mudah-mudahan membawa keberkahan lah buat sejarah gitu iya iya semoga bisa membawa keberkahan kebermanfaatan juga untuk lingkungan sekitar iya betul oh iya bu nih sebelum ditutup kalau misalnya ada teman-teman SMRUMKM yang mau pesen catering di ibu caranya gimana bu? wah tinggal WA tinggal WA terus kalau dari ya kemana bu? ke 0813 0813 16 16 882 882 883 883 itu boleh dicatat nih dia catering ya terus kalau misalnya di instagram bu kemana instagramnya? dian catherine ciputan dian catherine ciputan dian catherine ciputan oke nanti bisa langsung ke add dian catherine ciputan langsung pilih aja menurutnya maaf ya bu bisa menurutnya apa atau bisa menyesuaikan budgetnya menyesuaikan budgetnya oke mantap nih bisa buat berbagai event ya iya insya Allah follow dan ikutin terus informasi yang ada di at sml umkm center sekali lagi saya ucapkan terima kasih ibu dian terima kasih banyak yang mau sharing hari ini semoga bisa cerita ibu nih bisa bermanfaat dan juga menginspirasi kita semua yang mau berbira usaha amin cukup sampai disini ya teman-teman sampai jumpa lagi podcast berikutnya terima kasih